Halo semua, selamat datang di saluran YouTube J-Coin. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi masa depan web dengan teknologi web 3 dan kripto yang sedang berkembang pesat. Web 3 adalah generasi ketiga dari internet yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan mengembalikan kendali data kepada pengguna. Mari kita lihat mengapa Anda harus memperhatikan perubahan ini yang akan datang. Web 3 adalah sebuah konsep yang menjanjikan web yang terdesentralisasi, di mana pengguna memiliki kendali penuh atas data dan pengalaman online mereka. Tidak seperti model web saat ini yang dikendalikan oleh perusahaan besar, seperti Spotify dan YouTube, tetapi kalau web 3 memungkinkan pengguna memposting konten mereka sendiri dan bisa berbagi melalui platform terdesentalisasi. Ini memberikan kesempatan unik bagi seniman musik dan individu lainnya untuk mengontrol karya mereka dan mengelola perangkat pribadi mereka. Bagi Anda yang ingin memahami apa itu web 3 secara detail, Anda bisa melihat video J-Coin di atas ini. Salah satu keuntungan utama dari web 3 adalah privasi yang ditingkatkan. Dalam lingkungan web 3, transaksi dilakukan secara langsung antara dua pihak atau tanpa perantara, sehingga meningkatkan privasi, otonomi, dan kontrol data. Anda tidak perlu khawatir tentang pengawasan atau batasan akses dari agensi tertentu. Crypto Web 3 mengacu pada penggunaan teknologi blockchain dan kriptografi dalam pengembangan web generasi berikutnya. Dengan menggunakan blockchain, aplikasi web dapat meningkatkan keamanan, privasi, dan keadilan dalam lingkungan online. Beberapa contoh proyek kripto web 3 yang membangun web generasi selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Ethereum Ethereum adalah platform blockchain yang memungkinkan pengembang untuk membangun dan menjalankan aplikasi terdesentralisasi atau DApps. Dengan kontrak pintar atau smart contracts yang didukung oleh Ethereum, eksekusi otomatis dari perjanjian digital dapat terjadi tanpa perantara. 2. Theta Theta adalah jaringan streaming video yang berbasis pada teknologi terdesentralisasi. Pengguna dapat berbagi bandwidth dan daya komputasi mereka secara langsung, melalui jaringan peer-to-peer. 3. Filecoin Filecoin bertujuan untuk membangun sistem penyimpanan terdesentralisasi yang menggunakan blockchain dan kriptografi. Ini memfasilitasi penyimpanan dan pengambilan data terdesentralisasi dengan memberikan insentif ekonomi kepada individu yang menyewakan ruang penyimpanan mereka. 4. Chainlink Chainlink adalah middleware blockchain yang menghubungkan smart contract dengan sumber daya off-chain penting, seperti feed data, api web, dan pembayaran bank tradisional. Ini memungkinkan integrasi yang lebih luas dan aplikasi yang lebih kaya di lingkungan web 3. 5. Polkadot Polkadot adalah proyek yang bertujuan untuk membangun infrastruktur blockchain interoperable. Ini memungkinkan berbagai blockchain bisa saling berinteraksi dan berbagi data secara aman, membuka peluang pengembangan aplikasi dan layanan lintas rantai. 6. Tegrap atau GRT Tegrap adalah kriptokaransi yang menggunakan teknologi web 3 dan dikembangkan oleh protokol terdesentralisasi bernama Tegrap. Tujuan utamanya adalah mengindeks data dari berbagai blockchain seperti Ethereum dan Filecoin, mirip dengan cara Google mengindeks data untuk web. Data yang diindeks kemudian disusun dalam bentuk api terbuka yang disebut subgraph. 7. Helium Helium adalah jaringan nirkabel peer-to-peer terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk membagikan konektivitas mereka. Ini membantu memperluas jangkauan dan keandalan jaringan Internet of Things atau IoT. 8. BitTorrent atau BTT BitTorrent adalah platform yang telah mengalami perkembangan pesat dengan diperkenalkannya fitur-fitur baru dan peluncuran mata uang kripto asli mereka pada bulan Februari 2019. BTT didukung oleh blockchain Tron dan menggunakan standar token TRC10. Kesimpulan Web 3 dan kripto menghadirkan revolusi dalam masa depan web dengan memberikan kontrol data kepada pengguna, meningkatkan privasi, dan memberikan peluang ekonomi. Dengan proyek-proyek seperti Ethereum, Theta, dan Filecoin, Web 3 menawarkan lingkungan online yang terdesentralisasi dan inovatif. Semua proyek ini merupakan contoh bagaimana kripto Web 3 dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan web. Mereka memungkinkan partisipasi langsung, privasi yang lebih baik, dan kesempatan untuk mendapatkan insentif ekonomi melalui token kripto. Itulah penjelasan kripto Web 3 secara singkat dan jelas. Jangan lupa untuk berlangganan channel J-Coin, like video ini, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang tertarik dengan teknologi dan inovasi terkini. Terima kasih telah menonton, dan mari kita jelajahi masa depan web bersama-sama, di dunia web 3 yang menarik. Terima kasih telah menonton, dan mari kita jelajah.